Tendangan pojok, berbahaya, dapat ruang tadi, Spasoyevich cukup bisa mengambil posisi tadi, padahal Sales menjaga itu. Iya, sebetulnya ini tidak mudah ya, tapi kita lihat dia bisa cari angle untuk bisa melakukan sundulan, angle-nya juga cukup baik ya. Kita belum melihat ada improvisasi serangan yang bisa dilakukan oleh para pemain Bali United. Oh ini bahaya, ini bahaya! Iya, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa Bali United terkadang tidak perlu banyak melakukan serangan. Namun ketika mendapatkannya, mereka mau mencetak gol dan yang luar biasa adalah Nofri. Setelah bergabung dengan Bali United, mencetak gol di partai perdana. Dan sekarang mencetak gol di partai yang kedua. Dan kali ini dengan heading, kembali dia mencetak gol. Dan entah bagaimana perayaannya, ini maksudnya apa saya kurang ngerti, tapi jelas silahkan, Binder. Ya, terlihat ya ketika ada crossing yang masuk. Itu yang diperlukan bagi para pemain Bali United yang menunggu ketika ada crossing yang masuk. Tutup oleh Haryono. Andik lagi. Masih Andik lolos. Andik masih lolos. Jabrek! Lagi-lagi Paceko. Sani. Sani masuk mengertikan si Kimishima. Jabrek! Berbahaya lagi tendangan pojok. Haryono. Haryono. Oh! Oh! Jabrek! Tapi! Offside! Leo Tupamahu yang sebelumnya berada di depan ketika ada sepak pojok, mendapatkan bola liar di dalam kotak penalti. Oh! Ya, offside ya. Yabes Roni! Yabes Roni! Seperti pertandingan sebelumnya, hampir saja dia mencetak gol LDR. Begitupun juga di menit 86 pertandingan malam ini. Tidak ada yang menutup pergerakan dari Yabes Roni. Ini dia, free dia. Sedikit terlambat Indra Khafi tadi untuk menutup ruang tembak. Ya itulah kenapa dibilang grup. Neraka ya? Neraka ya. Oh ini! Sani! Sani! Biasanya dia akan melakukan selebrasi hormat kepada para pimpinan. Dan kita lihat Sani yang kali ini bukan beroperasi di sebelah kanan. Tapi kembali ditempatkan di tengah. Lagi-lagi memberikan rasa dan juga gerakan hormat kepada para pimpinan, kepada para senior yang memberikan dukungan. Dan sekarang dia mencetak gol saat menggantikan posisi Katsuyoshi Kimishima. Juga mampu mencetak gol sambil menitikan air mata. Dan juga seperti Novi Setiawan waktu itu untuk Bali United. Sungguh emosional. Bayangkan naunggul. Ya ini keputusan yang benar ya dari Sani Rizky. Dia melakukan pergerakan individu, mengandalkan kecepatan. Coba ditutup.